Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah karomah dan keajaiban mujahidin Palestina seakan tiada habisnya Kisah berikut ini salah satu contohnya Dikisahkan bahwa salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Ash-Shifa Dokter yang memeriksanya sangat kaget ketika melihat timah panas itu gagal menembus jantung si mujahid Lantaran terhalang oleh buku doa dan musyab Al-Quran yang selalu berada di sakunya Buku kumpulan doa yang ada di saku mujahid memang berlubang Ada pun musyab Al-Quran dalam keadaan tetap butuh Meski sebagian sampulnya rusak Akan tetapi proyektil itu sudah hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu Kisah ini benar-benar nyata karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisam Az-Zagoh Dan pernah diceritakan kembali saat berlangsung festival ikatan Dr. Yordania Sebagaimana dirilis dalam situs Al-Yahwan Al-Muslimun Dr. Hisam juga memperlihatkan bukti proyektir peluru Musyab Al-Quran dan buku kumpulan doa berjudul Khisnul Muslim yang mampu menahan peluru tersebut Ada kisah keajaiban lainnya yang diceritakan oleh Abu Ahib Imam Masjid An-Nur Di Hai Asyaf Ridwan Diceritakan bahwa Israel sebelumnya telah menembakkan 3 rubal ke Masjid An-Nur Hingga tidak tersisa kecuali hanya poing-poing bangunan Akan tetapi musyab-musyab Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apa-apa Kata Abu Ahib seraya dan henti bertasbih Kami melihat beberapa musyab yang terbuka tepat di ayat-ayat yang mengabarkan kemenangan dan kesabaran Seperti firman Allah Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka berkata Sesungguhnya kami milik Allah Dan kepadanyalah kami kembali Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156 Demikian menurut penjelasan Abu Ahib Sahabat Kisah Islam TV yang dirahmati Allah SWT Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Merenungkan dan mengamalkan segala ajaran yang ada di dalamnya Oleh karena itu sudah sepatutnya lah bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari Merenungkan maknanya dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan di dalamnya Demikian salah satu kisah keajaiban Mujahid Palestina Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya Terima kasih Jazakumullah Khairan Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax